Halo guys, jumpa lagi di Sunrise Garage dan di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana kita ngerawat motor brush untuk mini RC Drift jadi apa aja yang kita butuhkan dan apa kenapa kita harus ngerawat motor mini RC Drift dan sebelumnya kemarin, minggu kemarin teman-teman teman-teman malang RC Drift bikin kaos Drift Addict, bagaimana menurut kalian? keren gak? oke, langsung aja kita saksikan videonya sama-sama sampai habis, bye-bye oke, jadi motor brush atau brush motor adalah motor yang paling murah yang bisa kita pakai untuk RC atau disini kita pakainya di mini RC Drift jadi di dalamnya itu ada brush ini adalah brush motor yang tersambung dengan konektor atau komutator yang berputar nah, lambat laun dia akan terkikis seperti ini ya dia akan terkikis sampai habis malah-malah dia bisa sampai putus nah ketika putus ini adalah yang sangat membahayakan ya jadi ketika brushnya ini sampai putus lalu dia terkonek satu sampah lain unconsulate dan akan menyebabkan electronic speed control kita terbakar jadi daripada electronic speed control kita terbakar lebih baik kita rawat dengan mengganti brush motor ini nah, dan motor yang kita pakai adalah F130 modelnya sama persis kayak motornya Tamiya nah, ini yang Torque Tune dan ini ini yang Atomic nah, dan ini adalah brush yang akan kita pasangkan ini masih baru masih utuh nah, untuk brushnya ini harganya kisaran Rp10.000 sampai Rp15.000 dapat 5 paks oke jadi sebenarnya di video ini kita akan downgrade ya bukan upgrade sebelumnya kita pakai Atomic ya kita pakai Atomic atau Torque Tune nah, ternyata dia terlalu kekejangan menurut saya jadi saya downgrade pakai motor Mabuchi motor Mabuchi sudah saya pasang di sini oke, langsung saja kita mulai video ini kita bongkar dulu motor yang ada di dalamnya let's check it out ya, ini dia jadi yang kita boot kita harus solder di bagian ini di bagian ini ya kita solder plus minusnya oke, ini sudah saya lepas ini ya sudah saya lepas sekarang kita mau ganti yang baru ini oke, langsung kita kerjakan nai nai selamat menikmati di sini plus minusnya langsung saja kita pasang untuk jadi saya pakai angkur Mabuchi dan magnetnya pun juga kita pakai Mabuchi dan kita upgrade sih cuman tabung bearingnya dia tapi pakai bearing yuk motornya sudah saya pasang selanjutnya kita pasang ban dan baterainya kita coba tes oke kita coba semoga aman oke sekarang sudah bisa sekarang yuk kita coba pakai untuk drifting selamat menikmati 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 selamat menikmati